Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita hari ini Mari Bapak Ibu kita siapkan hati karena kita akan masuk di dalam hadiratnya yang kudus Mari kita tutup mata kita mulai berdoa Terpujilah engkau ya Allah kami yang hidup Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saat ini kami datang menghampiri tatamu yang kudus ya Tuhan Mari ya Tuhan kami undang kami membuka hati dan pikiran kami Yesus Biarlah engkau masuk menguasai ya Tuhan Yesus Kristus Engkau lembutkan ya Bapak Engkau jamah ya Bapak beri hati seperti hatimu Yesus Kristus Agar kami sungguh-sungguh ya Bapak masuk di dalam hadiratmu Yesus Kami merasakan kasihmu ya Bapak Bawa pikiran kami seperti pikiranmu Yesus Kristus Agar kami tidak terkontaminasi oleh dunia ini Yesus Kristus Mari ya Tuhan jamah kami ala kami Agar kami bisa taat kepada setiap firmanmu ya Bapak Mari bawa hati dan pikiran kami Kepada sorgamu yang kudus ya Tuhan Yesus Agar kami tidak terpengaruh oleh dunia ini Yesus Fokus kami hanya kepada engkau ya Bapak Bawa hati kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan Di dalam segala keadaan Hanya pujian yang akan dinaikkan kepada engkau ya Bapak Di dalam segala keadaan Hanya ada rasa syukur kepada engkau Yesus Tuhan kami Kami tidak memandang kepada yang lain Tapi kami fokus pandangan kami kepada engkau ya Allah kami Mari ya Tuhan lebih dalam Bawa kami di dalam sorgamu Yesus Biar fokus kami kepada kemuliaan namamu ya Allah kami Yesus kami serahkan kemuliaan namamu ya Allah kami Biarlah kehendakmu terjadi atas setiap kami ya Bapak Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya Haleluya Ku tetap cinta Haleluya Ku tetap cinta Oh Yesus Haleluya Ku tetap cinta Kami kan tetap setia Tuhan Yesus Ku tetap setia Walau topan datang menerpah Ku tetap setia Terlalu banyak Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas Tari Apa yang ku miliki Ku bersemangat Seluruh hidupku Biar ku tetap cinta Dan ku tetap setia Untuk selama-lamanya Mari dengan sekenap hati Kita semua nyanyikan bersama Ku tetap cinta Kami kan tetap cinta Yesus Ku tetap cinta Walau padai datang Walau padai datang Menerpah Ku tetap cinta Kami kan tetap cinta Kami kan tetap cinta Kami kan tetap cinta Walau padai datang Walau padai datang Dan menerpah Ku tetap cinta Terlalu banyak Yesus Yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas Takkan mungkin ku balas Apa yang ku miliki Kami bersemangat Kami bersemangat Kami bersemangat Dan ku tetap cinta Untuk selama-lamanya Mari semuanya Mari semuanya nyanyikan Terlaluannya Terlalu banyak Yang Tuhan Yang Tuhan telah beri Takkan mungkin ku balas Takkan mungkin ku balas Dari apa yang ku miliki Kami bersemangat Dan ku bersemangat Seluruh 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 Hidupku Ya Biar ku tetap cinta Dan ku tetap setia Untuk selama-lamanya Mari semuanya Kita akan masuk di dalam Di dalam hati rohnya Lalu hanya Lalu hanya Oh Yesus Yang Tuhan Tuhan Beri Takkan Takkan mungkin ku Balas Dari Apa yang ku miliki Kami bersemangat 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 Seluruh Seluruh Hidupku Ya Ku tetap Ya ku tetap cinta Dan ku tetap setia Bersemangat 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 Kami bersemangat Kami bersemangat Kami bersemangat Kami bersemangat Kami bersemangat Kami bersemangat Yesus Kami bersemangat Kami bersemangat Kami bersemangat Kami bersemangat Biar Biar kami tetap cinta Engkau Bapak Biar ku tetap Cinta Dan ku tetap Setia Untuk selam malam Sekali lagi Biar kami tetap Cinta Yesus Biar ku tetap Cinta Dan ku tetap Setia Untuk selam Biar ku tetap 1 Selalu yang terbaik yang akan kami bawa padamu Sembah sujud kami dari hati yang terbala bagi kemuliaanku Selama-lamanya sujud semua kami bagi ala yang mulia Ala yang kudus yang layak diselah selama-lamanya Mari Bapak Ibu Saudara dengan sekenap hati kita naikkan syukur kita Yang terbaik baginya Oh Yesus akan kami bawa Selain yang berbaik Yesus yang haru dan sejati Di hadapan hatamu Yesus ku terimalah Kurban syukurku ini Yang mengalir di hatiku Sebagai persempat Baru semuanya tak akan berbaik Aku bawa selain Selain yang berbaik Yesus yang berbaik Terima kasih 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 Sekala puji Sekala hormat Sekala puji Engkau lah yang menerima Engkau adalah Sungguh Hidup kami Yesus Kami tak bisa hidup dari Kami tak bisa hidup Kau dari Yesus Kami tak membuka kami Yesus Engkau sumber pengharapan kami Kiranamala Malamala Ya Karanamala Ya Sando Beri syukur kami Kami naikkan bagimu Yesus Oh Yesus Syaranamala Ya Karanamala Ya Sando Engkau lah yang Terima hormat Syukur kami Dalam segala kanan Fokus kami hanya kepada Engkau Yesus Kami akan naikkan Syukur kami bagi Engkau Ya Allah kami Mari Allah Bawa kami naik Yesus Bawa kami Masuk di dalam Dimensi Oh 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 Hallelujah Lama 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 Mariana Kamih Chema Oh Hallelujah Hallelujah Kami Tiki Kha Kami Agung Raja di atas segala raja Raja kami yang matung dan mulia Oh Jesus Mari semuanya, semuanya Haleluya Yes, yes Jesus Oh Haleluya Haleluya Oh Saru Bagi Raja ku Yang duduk di tahta Aku muliakan dan kuagungkan Kau layak di semua Aku menyanyi Selamat Mari sama-sama dari awal dengan sekirap hati nyanyikan Ujilah Aku Tuhan Coba Aku Tuhan Selidiki 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 Tuhan 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 Aku muliakan dan kuagumkan Kau layak di sempat Ujilah aku Tuhan Jomalah kami Jomalah aku Tuhan Selidiki, selidiki Matinku dalam hatimu Mataku tertuju padamu Aku cinta padamu Aku rindu Yesus Aku rindu hati Raku Tuhan Aku ingin Selalu dekat padamu Menikmati kehadiranmu Mari semuanya kita angkat suara kita Selamat Menikmati kehadiranmu Oh sana bagi Yesus bagi Raja ku Yang ku dulu di Tata Aku muliakan dan kuagumkan Kau layak di sempat Mari semuanya Dengan segerap hati Kita semuanya Kita semuanya Oh Yesus bagi Raja ku Dan ku dulu di Tata Aku muliakan Aku muliakan dan kuagumkan Kau layak di sempat 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 Kukulamu, timu, sungu, sungu, besar Jesus, kakamu, makadilai, makadilai Kukulamu, timu, sungu, sungu, besar Kukulamu, timu, sungu, besar Kukulamu, timu, sungu, besar Kukulamu, timu, sungu, besar Kau alatku Tuhan turunkanlah ya Tuhan Berkatmu untuk setiap anak-anakmu yang ada di menara doa ini Tuhan Turunkan ya Tuhan berkatmu ya Tuhan Curahkan berkatmu Curahkan urapan ya Tuhan kasihmu ya Tuhan Urapan kasihmu untuk kami bisa lebih lagi mengasihi Tuhan Untuk bisa hidup dalam kasih yang lebih lagi ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Ruh Kudus Engkau lihat hati kami Tuhan Engkau tahu hati kami setiap kami ya Tuhan Satu kerinduan kami ya Tuhan Biarlah ya Tuhan Engkau ubah kami Engkau ubah hidup kami Supaya kami bisa kenal Engkau lebih dalam lagi Kami rindu Tuhan Engkau pakai banyak orang bisa diselamatkan Lewat hidup kami ini ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Pakai kami semua Tuhan Aku berdoa Tuhan anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan Sembuhkan ya Tuhan kami percaya Walaupun lewat online Kami doa secara online ini Tuhan Semua yang sakit Tuhan sembuhkan Dalam nama Yesus Aku berdoa ya Tuhan anak-anakmu yang mengalami saraf yang kecepit Saat ini sembuhkan mereka ya Tuhan Dalam nama Yesus sudah terima kesembuhan ini Tuhan yang kanker Tuhan sembuhkan Yang tumor ya Tuhan Engkau sembuhkan anak-anakmu ya Tuhan Yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan kesakitan Kesakitan ya Tuhan Kesakitan ya Tuhan Karena kanker ini Sembuhkan ya Bapak dalam nama Yesus Aku berdoa Biarlah ya Tuhan Engkau pulihkan keuangan anak-anakmu ini Berkati mereka semua Berkati mereka semua ya Tuhan Sebentar kami akan duduk diam mendengar sabda firmanmu Engkau urapi hambamu Untuk nyampe pesanmu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Dalam nama Yesus Semoga kita yang siap menerima firman hati gembira Sama-sama katakan Amin Silahkan duduk bali Ibu Bapak Salam saudara Nah sekarang ini kita akan bahas saudara Kira-kira apa yang harus Kita lakukan Ketika kita mendapatkan kesempatan kedua Kesempatan yang baru saudaraku Untuk hari ini Saya ingin ajak saudara Ketika kita mendapatkan kesempatan yang baru Dipulihkan, disembuhkan, diberkati, diampun Saudaraku dipercayakan lagi Satu yang kita mesti jaga ini saudara Makanya saya berikan judul apa? Kita harus hati-hati Dengan apa? Iri hati Hati-hati dengan iri hati Saudara tahu Iri hati ini adalah dosa Yang sangat halus Sangat licin Sangat licik Yang dimana kita sendiri Tidak menyadari Efek kerusakan Yang ditimbulkan Dari iri hati ini Nah Saudara tahu Sifat iri hati atau roh iri hati ini saudara? Ya kan? Ini adalah Saudaraku Faktor nomor satu Ya Faktor nomor satu Yang menyebabkan kita Tidak bisa hidup Sesuai dengan Tujuan Tuhan Misi Tuhan Untuk kita Iri hati ini saudara Kususus ya Ini menimbulkan banyak kerusakan Coba kita buka Alkitab kita Dalam Yakobus 3 Ayat 16 Mari kita akan baca sama-sama saudara Satu Dua Tiga Sebab Dimana ada iri hati Dan mementingkan diri sendiri Disitu ada apa? Kekacauan Dan segala perbuatan Jahat Nah Saya ingin ajak saudara Untuk coba Cek sama-sama Ya Kita sama-sama saudaraku Cek di hati kita Kira-kira ini Roh iri hati Atau sifat iri ini Nyelinap Hadir Di pikiran dan hati kita Ya kan Atau tidak Coba saudaraku Karena gini Saat kita berlaku iri hati Sama orang lain Saudaraku Ya Maka Perhatikan Perhatian kita Akan tertuju Pada apa Yang tidak Kita Miliki Apa yang kita Tidak Dapatkan Saudara Nah akibatnya Saudaraku Ya kan Kita enggak Hidupnya Pasti enggak bisa Bersyukur Selalu penuh Kelukesah Penuh dan kemarahan Penuh dan kebencian Saudaraku Nah Saya ingin Beritahu kepada Saudara Kapan Saya Ya kan Terjangkiti Roh iri hati Kapan Saya bisa tahu Kalau saya ini Sedang terjangkiti Roh Iri hati Kapan Ya Kapan Saudara tahu Saudara itu Lagi iri Sama orang Saudara Kristus Gimana Iri hati Ini harus Dihilangkan Karena Ini akan Menimbulkan Kekacauan Kacau hidup kita Kekacauan Dan kebingungan Akhirnya Timbul Segala macam Perbuatan Dosa Saudara Tahu enggak Apa yang Menyebabkan Kain Membunuh Habel Iri hati Saudara Iri hati Saudara Karena Persembahan Habel Diterima Persembahan Dia tidak Ya kan Saudara Makanya itu Serangan Yang paling kuat Ya kan Yang kadang-kadang Kita itu Tidak sadari Ketika kita Mulai Membanding Bandingkan Diri kita Dengan orang lain Itu muncul Iri hati Saudara Kalau kita Udah mulihat Nah Tandanya apa Kita bisa tahu Kita ini lagi Iri hati Kita tuh sering Ngomong gini Gak adil Gak adil Saudara Sering kita Ngomong Gak adil Ya kan Mengapa Dia yang dapat Bukan aku Kenapa Dia yang dapat Bukan aku Wah Kalau kita Udah punya Pikiran Seperti itu Perkataan Sebetul Itu namanya Kita harus Minta Kepada Tuhan Anugerah Supaya Tuhan Berikan aku Kasih Karena Kasih Tidak Iri hati Kasih Tidak Cempur Nah Di dalam Alkitab Saudaraku Yang sebenarnya Ya kan Itu diceritakan Dalam satu rumah Ada dua Anak Laki-laki Dua-duanya Sebenarnya Terhilang Yang satu Terhilang Di dalam rumah Yang sulung Yang bungsu Terhilang Keluar dari rumah Saudaraku Saudaraku Ya kan Disitu diceritakan Perumpaan Yang Yesus Buat Saudaraku Nah Yang sulung Ini terhilang Kenapa Karena dia Tidak Menyadari Bahwa Roh Iri hati Sudah Menjangkiti Daripada Pikirannya Bukan Terjangkiti Sudah Menguasai Pikirannya Dan hati Dia Ketika Ketika Adiknya Saudaraku Ya kan Pulang Kembali Ke rumah Ayahnya Lalu Respon Daripada Ayahnya Adalah Saudara Peluk Lari Dan peluk Anak Bungsu Ini Adiknya Ini Saudaraku Lalu Saudara Ayahnya Kasih Dia Jubah Pakaian Ya Pakaian Lalu Dikasih Cincin Dikasih Sepatu Lalu Ayahnya Memerintahkan Para hamba-hambanya Potong Daripada Lembuh Yang paling Tambun Yang paling Bagus Semua yang Lalu Semuanya Menyanyi Bersuka Cita Karena Anaknya Yang hilang Sudah Kembali Sudah Lihat Disini Mestinya Kakaknya Kalau Lihat Adiknya Hilang Lalu Balik Mestinya Senang Mestinya Bapaknya Senang Dia harus Ikut Senang Adiknya Senang Dia harus Ikut Senang Tetapi Saudaraku Dia marah Coba Cek Kalau kita Marah Lihat Lihat Orang Sukses Kita Marah Lihat Orang Diberkatin Kalau Kita Marah Benci Lihat Orang Kayaknya Senang Wah Lagi Makan Enak Lagi Pergi Lagi Di Promosi Dapat Promosi Dapat Rezeki Kalau Kita Benci Kita Marah Saudaraku Itu Iri Hati Seperti Yang Saudaraku Terjadi Atas Si sulung Anak Yang sulung Coba Kita Baca Lukas 15 Ayat 28 Saudaraku Sampai Ayat Yang Ketiga Puluh Saja Kita Baca Satu Dua Tiga Maka Marahlah Anak Sulung Itu Ia Tidak Mau Masuk Lalu Ayahnya Keluar Dan Berbicara Dengan Si sulung Pasti Bicaranya Baik-baik Bapaknya Tapi Saudara Dia Marah Ayat 29 Kita Baca Yang Keras Satu Dua Tiga Tetapi Ia Menjawab Ayahnya Katanya Telah Bertahun Tahun Aku Melayani Bapak Dan Belum Pernah Aku Melanggar Perintah Bapak Biasanya Turung Iri Hati Selalu Membandingkan Dia Pasti Lebih Lebih Berjasa Lebih Pinter Lebih Capek Lebih Berprestasi Lebih Lebih Semua Tapi Dia Tidak Dapat Tapi Yang lain Yang Dapat Lebih Senior Betul Saudara Nah Ini 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 Bahaya Tetapi Kepadaku Perhatikan Belum Pernah Bapak Memberikan Seekor Anak Kambing Untuk Bersuka Cita Dengan Sahabat Sahabatku Lalu Lalu Dia Bandingkan Aku Yang Sudah Capek Capek Aku Yang Sudah Baik Baik Tapi Aku Tidak Dapat Satu Ekor Kambing Tetapi Baru Saja Datang Anak Bapak Bukan Adekku Bukan Adekku Tapi Anak Bapak Jadi Sebenarnya Orang Lain Bapaknya Saudara Kalau Orang Udah Iri Selalu Fusatnya Kediri Sendiri Tidak Ada Kasih Lagi Dia Kasih Kan Menerima Ya kan Orang Yang Lebih Dari Kita Dan Kurang Dari Kita Kita Sudah Belajar Itu Saudaraku Disini Yang Ada Bukan Kasih Tapi Benci Anak Bapak Baca Lagi Yang Telah Memboroskan Harta Kekayaan Bapak Bersama Sama Dengan Pelacur Pelacur Maka Bapak Menyembeli Anak Lembu Tambun Itu Untuk Dia Dia Mau bilang Gak Pantes Orang Itu Yang Pantes Itu Aku Orang Yang Iri Selalu Melihat Orang Kalau Orang Dapat Kebaikan Dapat Kemurahan Hati Dapat Segalanya Dia Mereka Gak Pantes Yang Pantes Siapa Aku Jadi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dari Ayat Ini Kita Bisa Simpulkan Bahwa Ketika Kita Mengindap Roh Iri Hati Ketika Ada Iri Hati Saudara Disitulah Sebenarnya Sedang terjadi Apa Pertengkaran Antara Kita Dengan Siapa Dengan Tuhan Saudara Saya Saya Tulis Inti Iri Hati Sebenarnya Ada Sebuah Pertengkaran Antara Kita Dengan Tuhan Setiap Kali Kita Berlaku Iri Hati Saat Itu Kita Sedang Melawan Tuhan Kita Mau Bilang Sama Tuhan Tuhan Engkau Salah Engkau Salah Engkau Tidak Adil Aku Kecewa Dengan Kau Kau Beri Dia Tidak Pantes Dia Terima Mestinya Aku Yang Terima Ngeri Saudara Makanya Saudara Ini Roh Iri Hati Menghinggapi Seorang Raja Pertama Israel Namanya Siapa Saul Ujung Daripada Nasibnya Ketika Dia Tidak Hilangkan Iri Hati Dia Sebagai Raja Mati Konyol Mati Mengenaskan Bersama Dengan Putra Makotanya Yaitu Jonathan Dan Semua Keluarganya Tumpas Habis Dimulai Dari Iri Hati Kepada Orang Yang Loyal Yang Setia Dengan Dia Dengan Saul Siapa Namanya Daud Ketika Ibu-ibu Berbicara Tentang Daud Mengalahkan Berlaksa Laksa Sedangkan Saul Mengalahkan Hanya Beribu Maksudnya Daud Lebih Hebat Daripada Saul Muncul Dia langsung Roh Iri Hati Ini Spirit Ini Saudaraku Spirit Yang Begitu Apa Namanya Efek Daya Rusak Yang Begitu Hebat Saudaraku Yang Seringkali Kita Nggak Sadari Ini Iri Hati Apalagi Apalagi Kita Suka Scrolling Media Masa Entah Apapun Itu Saudaraku Facebook Instagram Atau Apa Saudaraku Kita Lihat Teman-teman Kita Atau Orang-orang Ya kan Ketika Kita Marah Lihat Mereka Bersuka Cita Berpesta Kita Sedang Jatuh Kesana Ketika Kita Berlaku Iri Hati Sebenernya Saudara Kita Tidak Mempercayai Tuhan Kita Tidak Percaya Bahwa Tuhan Mengasihi Kita Kita Tidak Percaya Bahwa Tuhan Mengetahui Apa Yang Terbaik Untuk Kita Kita Tidak Percaya Bahwa Tuhan Tahu Lebih Banyak Yang Terbaik Untuk Kita Kita Mungkin Tidak Memiliki Beberapa Hal Dalam Hidup Kita Seperti Kita Tidak Punya Tidak Punya Talenta Seperti Seseorang Yang Punya Talenta Hebat Kenapa Tuhan Tidak Kasih Kita Talenta Seperti Itu Kenapa Tidak Berikan Kesempatan Sama Kita Seperti Itu Kesempatan Itu Jadi Pemimpin Kesempatan Itu Bisa Punya Mobil Yang Mewah Kesempatan Itu Bisa Ini Dan Itu Saya Tidak Kesempatan Itu Punya Anak Sudah Berkata Kenapa Kok Aku Tidak Dapat Kesempatan Untuk Bisa Kok Sepertinya Orang-orang Lain Menikah Aku Tidak Menikah Orang Punya Anak Kok Aku Tidak Punya Anak Ada Banyak Hal Sudah Entah Talenta Entah Pengalaman Atau Kesempatan Kesempatan Kenapa Tuhan Tidak Kasih Tidak Akan Menghancurkan Hidup Hidup Kita Adanya Kekacauan Lalu Timbul Segala Perbuatan Jahat Yang Kita Lakukan Alasan Itu Kalau Tuhan Tidak Berikan Itu Tuhan Tidak Kasih Kita Kesempatan Tidak Kasih Pengalaman Pengalaman Nikmat Pengalaman Seperti Itu Yang Orang Lain Alami Saya Yakin Tuhan Tahu Alasan Kenapa Kita Tidak Boleh Memilikinya Katakan Amin Amin Saudara Orang Iri hati Itu Sebenarnya Adalah Orang Yang Berpikir Dia Percaya Sama Mitos Untuk Aku Bisa Lebih Berbahagia Aku Harus Dapetin Lebih Banyak Ini Tapi Enggak Juga Saudara Katakan Amin Nah Sekarang Pertanyaannya Gini Gimana Pak Supaya Aku Bisa Bebas Bagaimana Caranya Mengatasi Iri hati Saudara Mau gak Belajar Ngatasi Iri hati Apa Mau simpet Terus Iri hati Jangan Kita Sudah Dikasih Kesempatan Kedua Sama Tuhan Kita Bisa Hidup Hari Ini Kita Bisa Sehat Hari Ini Saudara Kita Bisa Ada Hari Ini Itu Karena Tuhan Memberikan Kesempatan Baru Buat Kita Kita Sudah Bahas Kalau Kita Sadari Sesadar Sadarnya Kalau Tuhan Tidak Pernah Sembukan Kita Mungkin Kita Gak Bisa Ada Hari Ini Kalau Tuhan Tidak Tolong Kita Luputkan Kita Mungkin Kita Mungkin Gak Ada Hari Ini Apa Kita Masih Mau Lanjutkan Saudara Karakter Yang Lama Sifat Yang Lama Tujuan Tuhan Kan Saudara Dia Berikan Kesempatan Yang Baru Dia Ingin Kita Memulai Hidup Yang Baru Yang Mau Sungguh Sungguh Ngenal Makin Serupa Dengan Tuhan Punya Karakter Kritis Katakan Amin Ya Kita Cek Ceknya Itu Saudara Kita Tuhan Aku Mau Bagaimana Caranya Untuk Saya Belajar Saya Dalam Bini Bagaimana Caranya Saya Belajar Untuk Tidak Iri Hati Karena Kasih Tidak Iri Hati Dalam Bahasa Lain Tidak Cemburu Pertama Saudara 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 Mengerti Bahwa Tuhan Menetapkan Suatu Perlombaan Untuk Hidup Kita Saudara Setau Masing-masing Kita Ya kan Punya Perlombaan Yang Tuhan Sendiri Tentukan Katakan Amin Ibrani 12 S1 Mari kita Baca Sama-sama Karena Kita Mempunyai Banyak Saksi Bagaikan Awan Yang Mengelilingi Kita Marilah Kita Menanggalkan Semua Beban Dan Dosa Yang Begitu Merintangi Kita Dan Berlomba Dengan Tekun Dalam Perlombaan Yang Diwajibkan Bagi Kita Ada Perlombaan Yang Diwajibkan Ini Namanya Apa Misi Tuhan Dalam Hidup Kita Tujuan Tuhan Kenapa Alasan Kenapa Kita Dilahirkan Dan Hidup Di Dunia Ini Bukan Menuh-menuhin Bumi Tuhan Punya Tujuan Khusus Buat Yunus Tujuan Tuhan Misi Tuhan Alasan Tuhan Menciptakan Yunus Supaya Yunus Ya kan Datang Ke kota Miniwe Memperingatkan Orang Miniwe Supaya Mereka Tidak Dibinasakan Oleh Tuhan Katakan Amin Jadi Tuhan Memberikan Kita Masing-masing Perlombaan Untuk Kita Berlali Katakan Amin Kita Tidak Dapat Kita Tidak Bisa Menjalankan Perlombaannya Orang Lain Dan Tidak Ada Orang Lain Yang Dapat Menjalankan Perlombaan Kita Waktu Saya Berbicara Dengan Ketua Sinode Ya kan Kita Berbicara Tentang Siapa Yang Akan Melanjutkan Menuruskan Si Hamba Tuhan Yang Besar Ini Supaya Gerejanya Tetap Bisa Gini 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 Bahkan Lebih Perkembang Dia Cerita Sama Saya Begini Pak Sapta Itu Dapat Saya Ini Artinya Setiap Orang Setiap Hamba Tuhan Ya kan Dia Punya Panggilannya Masing-masing Istilah Saya Perlombaannya Masing-masing Yang Tidak Bisa Tergantikan Oleh Siapapun Walaupun Kita Berusaha Untuk Mau Kopi Paste Dia bilang Mau Nyama-nyamain Dan lain sebagain Tidak Bisa Tiap Orang Ya kan Tuhan Pakai Ya kan Seseorang Pada Masanya Lalu Setelah Orang Ini Sudah Tidak Ada Ya kan Tuhan Bisa Pakai Lagi Seperti Contoh Di dalam Alkitab Saudaraku Ya kan Bahwa Yosua Tidak Bisa Menggantikan Pelayanan Musa Tidak Mungkin Bisa Peleksama Ya kan Dilakukan oleh Yosua Masih-masih punya Panggilannya Sendiri Walaupun Dia bersama-sama Dengan Musa Sudah Bisa Mungkin Di sini Katakan Amin Nah Oleh Karena Itu Ya kan Waktu itu Wah ini Ambat Tuhan Ini Hebat Sekali Wah Aku mau Belajar Belajar Boleh Tapi Semua Yang dia Lakukan Semua Apa Kamu Tidak Bisa Kopi Paste Tiap Orang Punya Panggilannya Masing-masing Dan Ketika Kamu Lihat Orang Mungkin Pelayanan Lebih Hebat Dari Kamu Hidupnya Lebih Hebat Ya kan Kamu Harus Bersyukur Bersuka Cita Kalau Bisa Kenal Lama Dia Belajar Dari Dia Saudara Bisa Mengerti Masa Sisi Katakan Amin Kita Kita Tidak Dapat Menjalankan Perlombaan Orang Lain Dan Tidak Ada Orang Lain Yang Bisa Menjalankan Perlombaan Kita Pertanyaannya Begini Apakah Kita Mau Nggak Jalankan Perlombaan Yang Tuhan Telah Tetapkan Buat Kita Atau Kita Membuat Perlombaan Kita Sendiri Kebanyakan Orang Memilih Membuat Perlombaannya Sendiri Dan Akhirnya Mereka Kemudian Mereka Bertanya-tanya Kenapa Aku Ngalami Jalan Buntu Kenapa Hidupku Begini Ketika Ketika Kita Hidup Menjalankan Dalam Perlombaan Yang Tuhan Tentukan Saya Percaya Disitu Ada Apa Kebaikan Dan Kemurahan Tuhan Disitu Ada Pemeliharaan Tuhan Buat Kita Jata Kita Cukup Seperti Tuhan Kasih Perumpaman Tentang Talenta Dia Punya Tiga Orang Pelayan Dia Kenal Pelayannya Masing-masing Saudaraku Dia Bukan Tuhan Yang Tidak Adil Yang Satu Dikasih Lima Talenta Yang Satu Dikasih Tiga Talenta Dua Dua Talenta Yang Satu Lagi Dikasih Satu Talenta Alkitab Katakan Masing-masing Menurut Apa Kesanggupannya Tuhan Tahu Kesanggupan Kita Kenapa Kok saya Dikasihnya Cuman Segini Talenta Tepak Tidak Ada Kenapa Aku gak Dapat Pengalaman Itu Kenapa Aku gak Dapat Kesempatan Itu Tuhan Tahu Kesanggupan Kita Kalau Dikasih Hancur Semua Yang Ini Dikasih Kita Dikasih Yang Ini Supaya Hidup Kita Bukan Cuma Jadi Baik Buat Kita Tapi Bermanfaat Buat Banyak Orang Itulah Ingin kita Jatah Kita Saudara Bisa Kata Kata Amin Dan Ingat Kita Datang Kosong Pulang Punakan Kosong Yang Paling Penting Adalah Apakah Kita Punya Visi Punya 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 Keinginan Kalau Aku Tutup Mata Dan Aku Pulang Ke Sorga Rumahku Di Sorga Jauh Lebih Besar Daripada Rumah Yang Ada Di Dunia Ini Katakan Amin Itu Poinnya Bahkan Kemarin Saya Sharing Duduk Di Aku Punya Impian Deket Kalau Bisa Kalau Mau Duduk Di Sorga Duduk Sesuai Dengan Porsinya Tuhan Adil Sesuai Dengan Korbannya Kalau Bisa Aku Bisa Duduk Sebelahan Rasul Paulus Ngimpi Kedarsada Diting Ini Siapa Wah Rumahnya Tetangga Rasul Paulus Ini Orang Yang Luar Biasa Guru Yang Hebat Saya Suka Sekali Dengan Tulisannya Pengajaran Dan sebagainya Wah Ini Luar Biasa Saudara Yesus Setiap Kita Punya Perlombaan Masing-masing Kita Punya Panggilan Masing-masing Katakan Amin Yohanes Pembaptis Dia Ngerti Banget Panggilan Dia Adalah Membuka Jalan Untuk Pelayanan Yesus Merintis Jalan Artinya Gini Aku Jadi Hambat Rasul Paulus Yohanes Pembaptis Dia kan Hambat Tuhan Yang Memang Dipakai Tuhan Yang Hebat Yang Terkenal Yang Pengikutnya Banyak Pada saat Itu Pada Jaman Itu Kenapa Karena Saudara Nanti Akhirnya Dia akan Baptis Yesus Setelah Dia Baptis Yesus Masuk Pentas Dia langsung Perkenalkan Inilah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Lalu Akhirnya Murid-murid Tanya Bilang Begini Berapa Kemudian Berapa Rabi Teman-teman Kita Murid-murid Jemaat Kita Bahkan Para Pengerja Para Pemimpin Di Gereja Kita Sudah Ikut Gereja Yang Dipimpin Oleh Orang Yang Kamu Baptis Namanya Yesus Kristus Lalu Dia bilang Ya kan Seseorang Gak bisa Ambil Sesuatu Dari Sorga Kalau Sorga Tidak Pernah Berikan Itu Dia Makin Besar Aku Makin Kecil Itu Artinya Dia gak Iri Dia gak Marah Loh Aku Yang Baptis Sekarang Pelayanan Dia lebih Besar Dari Aku Aku Makin Kecil Tidak Iri Hati Makanya Yesus Berkata Bahwa Tidak Ada Satupun Manusia Yang Dilahirkan Dari Rahim Seorang Perempuan Ya kan Seperti Yohanes Pembaptis Rendah Hatinya Ini Orang Sangat Rendah Hati Padahal Kerendahan Hati Yesus Maksud Kerendahan Hati Yohanes Tidak Ada Apa-apa Nama Yesus Orang Rendah Hati Itu Bisa Ngangkat Orang Saudara Yesus Bisa Ngangkat Orang Ini Orang Rendah Hati Sekali Kenapa Kerendahan Hati Membebaskan Kita Dari Roh Iri Hati Katakan Amin Jadi Saudara Setahu Perlombaannya Saudara Ini Apa Bagian Saudara Ini Apa Di Dalam Kerajaan Tuhan Ini Kata Katakan Amin Ya Belajar Kalau ada Pasti ada Pertengkaran Pasti Di rumah tangga Seperti itu Kadang-kadang Saudaraku Suami itu Juga iri Sama istrinya Ketika dia Lihat istrinya Bahagia Dia marah Suami ini Atau istri pun Bisa iri Sama suaminya Enak kau Ketawa-ketawa Itu Itu kan Bahaya Kau senang-senang Sama orang Aku Di rumah Cuci Baju Ini Memang Sepertinya Seperti Biasa Tapi Sebenarnya Saudara Jangan Ijinkan Sedikit Katakan Amin Wah Kau ini Beli Beli Tas Terus Beli Baju Terus Aku kerja Setengah Mati Si suami Kayak gitu Gak boleh Ikhlas Katakan Siapa Suruh Kawinin Perempuan Itu Ya kan Dasar Cinta Kalau udah Cinta Gak Gak Boleh Kayak Itu kan Iri Iri Itu Kita Marah Kita Benci Lihat Orang Bersuka Cita Kadang Istri Suami Istri Kadang Orang Tua Sama Anak Iri Kita Gak Usah Jauh Jauh Lihat Orang Tua Kita Iri Enak Mana Aja Emang Jadi Anak Sering Kita Ngomel Saya Mau Kasih Tahu Kalau Saudara Dan Saya Ngerti Kita Masing Masing Punya Perlobaan Katakan Amin Fokus Jalankan Aja Kita Dapet Lima Talenta Jalanin Lima Talenta Itu Setelah Kita Jalan Lima Talenta Dapet Jadi Sepuluh Talenta Lapor Sama Tuhan Yang Dua Talenta Dia Jalanin Saudaraku Dapet Empat Talenta Yang Lima Dan Empat Saudara Dua Dua Dipuji Tuhan Dua Dua Berkenan Di hati Tuhan Yang Ngerti Katakan Amin Saudara Gak Ada Dapet Yang Upanya Lebih besar Tidak Ada Cukup Yang Satu Ini Saudara Pikirannya Kotor Pikirannya Negatif Pikirannya Jahat Dia Pikir Tuhannya Jahat Saudaraku Dia Ngomong Segala Dia Tidak Kerjakan Karena Dia Iri Ngapoh Aku Dapet Satu Yang Lain Dua Lima So Bisa Ngerti Akhirnya Dia Tebuang Orang Paling Tebuang Dibinas Yang pertama Masing-masing Kita Harus Tahu Kita Semua Punya Perlom Perlomban Katakan Amin Saudara Dapet Jata Bagian Jalankan Kerjakan Kalau Kita Iri hati Kita Ngeliatin Orang Terus Kita Nggak Kerjakan Tugas Kita Akhirnya Kita Terbuang Katakan Amin Sibuk Liatin Orang Punya Orang Aku Nggak Ada Lihat Pekerjaan Orang Ya Kan Segala Macem Tapi Kita Nggak Kerjakan Kita Masih Kalau Kita Mau Bebas Dan Iri hati Saudara Kita Harus Sadar Masing-masing Kita Punya Perlombaannya Masing-masing Lari Sampai Akhir Katakan Amin Nggak Usah Tengok Tengok Kiri Kanan Dan lain Sebagaimana Amin Saudaraku Yang kedua Saudaraku Yang kedua Saya ingin Beritahu Kepada Saudara Ini yang kedua Penting juga Kita Harus Belajar Memelihara Rasa Puas Dan Rasa Syukur Katakan Amin Coba Pengkot 6 Ad 9 Lebih Baik Kita Puas Dengan Apa Yang ada Pada Kita Daripada Selalu Menginginkan Lebih Banyak Lagi Katakan Amin Saudaraku Ada Ada Salah satu saudara itu shopping mall. Jadi sebenarnya dia sudah disewa sama salah satu tenant. Cukup besar sewanya. Tanahnya itu ruangan yang dia sewa itu rame. Besar dan pengunjungnya cukup rame. Jadi seperti kayak bisa narik kerumunan. Narik crowd gitu saudaraku. Sehingga mall itu jadi rame. Karena ada tenant ini. Saya gak sebut tenantnya apa. Tapi karena dia ini udah dari awal nyewa. Jadi uang sewanya itu mungkin lebih murah sedikit dibanding yang baru-baru. Lalu katanya dapat informasi akan ada tenant hebat dari Jakarta. Ya kan? Akan sewa. Akhirnya saudara apa? Tenant ini disuruh keluar. Suruh keluar. Berjalannya waktu sampai hari ini saudaraku. yang diharapkan itu gak datang-datang. Dan tempat itu sampai hari ini kosong. Sering kali saudaraku. Nah ini yang penting saudaraku. Kalau kita bisa belajar rasa puas dan rasa syukur. Ya kan? Saya yakin kita bisa pelihara yang namanya roh apa saudara? Iri hati. Katakan amin. Iri hati itu apa sih? Perasaan benci kepada orang lain yang tidak memiliki ya kan? Ya kan? Perasaan benci kepada orang lain yang sudah memiliki sesuatu. Kita mempercayai kebohongan bahwa kita tidak akan bisa berbahagia sampai kita mendapatkannya juga dari orang itu. Nah sekarang caranya gimana? Tadi saya sudah jelasin. Kita baca dalam Lukas 15 ayat 31 sampai 32 lanjutan daripada kisah anak yang sulung ini saudaraku. Apa jawaban daripada ayahnya? Saudaraku. Ini merupakan terapi untuk iri hati. Sebenarnya perkataan daripada ayahnya kepada anak sulungnya yang marah melihat adiknya saudara bertobat kembali pulang ke rumah ayahnya saudaraku ini merupakan jawaban daripada ayahnya ini merupakan terapi buat kita. Kita bisa belajar saudaraku perhatikan disini untuk kita bisa mengatasi roh iri hati. Coba kita baca pelan-pelan Lukas 15 yang 31 sampai 32 1, 2, 3 kata ayahnya kepadanya anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu perhatikan saudaraku disini kadang-kadang roh iri hati membutakan pengertian kita membutakan pikiran dia si sulung cuman katanya dia mau minta kambing ngapau harus minta kalau dia ngerti sepanjang dia ada di rumah ayahnya semua binatang ternak semua milik ayahnya adalah milik dia dia tinggal pakai dia tinggal potong saudara seringkali ya saudara dalam hidup kita ya kan saudara ini yang harus kita sadari sepanjang kita ngerti bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita yang menyertai kita yang ada di pihak kita sebenarnya apapun yang kita butuhkan Tuhan pasti akan cukupi setuju gak saudara yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan ya saudara ini kebutuhan hidup itu pasti ini yang minimal ini bonusnya nanti apa yang kita inginkan itu bonus saudara itu bonus apa yang kebutuhan hidup itu pasti sepanjang saudara saya sadari bahwa aku punya Tuhan yang mengasihi aku ada Tuhan yang menyertai aku ada Tuhan yang ada di pihak aku sepanjang aku mau kerja sepanjang aku mau kerja keras ya kan aku membangun hubungan yang baik pasti Tuhan akan cukupi segala kebutuhan hidup saya saudara saya katakan amin nah soal gaya hidup itu bonus bukan gaya hidup ya dia cukupi ya tapi kebutuhan hidup nah saudara saudara ku si bapak bilang begini saudara ku engkau selalu bersama-sama dengan aku segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu seperti anak-anak kita di rumah anak saya di rumah saudara ku semua makanan yang ada di kulkas punya saya dia gak pernah beli gak pakai uang dia itu punya saya tapi juga itu adalah milik dia dia mau makan apapun makanan yang ada di rumah dia boleh makan ada mobil dia mau pakai dia boleh pakai kalau dia bisa pakai ada sepeda dia mau goes goes lah saya bisa mengerti tapi kalau orang iri hati dia gak bisa lihat itu dia gak bisa lihat apa yang dia miliki apa yang sudah diberikan Tuhan apa kebaikan Tuhan apa kebaikan orang lain atas hidup dia yang dia coba lihat apa yang gak ada lagi lihat lagi ini nasihatnya ayat 32 yang kedua ini caranya dinasehatin kita patut bersuka cita dan bergembira baca keras kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapatkan kembali apa artinya disini saudara dan saya seharusnya bisa bersuka cita bersama dengan orang yang bersuka cita apalagi orang-orang yang bertobat orang-orang yang mau ibadah sebagai hamba Tuhan bisa gak iri hati bisa kalau lihat kita dengar ada gereja lain yang lebih maju banyak jiwa banyak jiwa dimenangkan apakah kita bersuka cita atau tidak jemaat kita keluar dari gereja kita masuk ke gereja yang lain disitu dia jadi pengerja dia dipakai Tuhan cara luar biasa kita suka cita gak nih kita harus bersuka cita supaya mematakan roh iri hati katakan namanya saudara ini ini penting apalagi ini kan pasti ini bicara tentang pertobatan orang-orang yang diselamatkan baru nanti turunannya saudaraku kalau ini dulu apakah saudara bersuka cita apakah suka cita saudara apakah suka cita saya adalah ingin melihat orang-orang mengalami yang namanya apa namanya keselamatan mendapat keselamatan mengalami pertobatan orang begitu dekat dengan Tuhan katakan amin saudara suka cita gak disana ketika saya melihat ada gereja gereja bisa dibuka ada gereja gereja bisa bertumbuh bahkan ini sekarang ini di Amerika ini sekarang sedang terjadi satu revival saudara di Esbury University wah itu mereka doa muci nyembah itu dari pagi sampai malam tiap hari ini sekarang makin rame itu saudaraku tempatnya ketika saya lihat saudaraku berapa hari saya lihat itu di Youtube itu seperti kayak hati saya itu Tuhan akan aku suka sekali aku senang Tuhan mereka nyanyi itu mahasiswa mahasiswa anak-anak muda gerakan anak-anak muda nyanyi nyembah beberapa ngalami kesaksian lawatan kesembuhan lain sebagainya langsung Tuhan bilang kamu doa supaya hal itu terjadi di kota Palembang di gereja kamu doa harapkan harapkan lalu suka cita kalau lihat ada orang beribadah bersuka cita kalau lihat ada orang Kristen yang diberkatin itu dulu ya Tuhan saya doa pelan saya doa pelan Tuhan ngomong bukankah doa pengurapan hari Selasa itu salah satu revival yang bertahan itu lebih daripada 20 tahun bukankah Palembang alami itu saya tuh langsung nah ininya baru kemarin nih ini dialog ini kemarin jadi sementara saya selesai apa renungan pagi biasa saya buka buka apa namanya TV saya buka YouTube entah menara doa online dulu lalu saya tuh kok ada es buri gitu loh revival saya cek gitu loh sambil sambil nge-gym tiap hari kan gitu angkat-angkat berat lah angkat-angkat tiba-tiba doa kamu doa saya nangis di lawat gitu Tuhan aku akan buat lebih besar lebih besar wah inilah hal yang luar biasa hari-hari ini apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah berikan kesempatan yang kedua hari ini kita mau belajar mari kita atasi yang namanya apa roh apa iri hati sifat iri hati pikiran yang iri hati saudara pikiran marah yang benci melihat orang lain mengalami sesuatu yang baik mendapatkan yang baik memiliki talenta yang lebih dari kita Tuhan bilang ikut bersuka cita bersama dengan orang-orang yang bersuka cita dua hal atasi pertama jalani perlombaan itu kerjakan apa yang menjadi tugas kita tanggung jawab kita gak usah lihat kiri kanan gak usah urusin orang lain karena gini saudara saudara waktu saudara jalan dalam perlombaan iman ini gak usah gak usah terganggu dengan orang-orang yang sorak-sorai mencemoong atau orang-orang yang kasih tepuk tangan gak usah pusing dengan para penonton yang duduk di bangku penonton kita harus fokus saja kepada satu penonton yaitu Tuhan Yesus Kristus katakan amin tundukkan kepala kita akan berdoa saudara bapakku bersyukur apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami menara doa ini menjadi ya Tuhan revival center juga ya Tuhan menjadi pusat daripada kebangunan rohani dimana ya Tuhan aku bersyukur di menara doa ini Tuhan sudah hampir tiga tahun setiap hari kami berdoa memuji menyembah saya melihat ya Tuhan semua jemaatmu yang setiap hari ya Tuhan dengan setia mereka belajar firmanmu berdoa memuji menyembahmu makin kenal Tuhan makin mengasihi Tuhan makin punya dampak yang hebat di dalam hidup mereka mereka kenal tujuan hidup mereka dalam Tuhan Tuhan biarlah kau pelihara ya Tuhan menara doa ini Tuhan kau pelihara anak-anakmu yang ada di menara doa ini Tuhan Yesus berkati mereka biarlah mereka mengalami ya Tuhan satu revival ya Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih saya berdoa juga untuk doa pengurapan ya Tuhan biarlah kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan terima kasih banyak Bapak terima kasih Allah Ruh Kudus kau berkati ya Tuhan tangan-tangan yang membawa persembahan yang mendukung pelayanan dari gereja ini Tuhan terima kasih banyak Bapak terima kasih Allah Ruh Kudus dalam nama Yesus saya berdoa Haleluya Amin kita makan persembahan Kudus Saudara yang tak pernah habis di hidupku ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dianku tetap seti sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Saudaraku bukankah roti tangan kita dan peson kita dengan tubuh Kristus mari kita makan dalam kacauan demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lu berkata cawan ini perjanjian baru yang dimetarkan daraku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Saudaraku bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada peson kita dengan darah Kristus mari kita minum dalam ya Tuhan terima kasih Yesusku ya Yesusku terima kasih terima kasih Yesusku wa'ak no grahya kau beri sebab hari ini bukankah cawan siukur siukur ma'kinu terima kasih Yesusku wa'ak no grahya Raya kau beri selama ini Tuhan adakah syukur Tuhan hidup Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada alam Bapak di dalam anak yang tunggu Tuhan kita Yesus Kristus, persuan yang manis di parohol kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Yus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya, semua kita yang bercerai dan berkati sama-sama katakan Amin, Tuhan berkati saudara semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton